Langkah pertama kita siapkan box plastik ukuran 200 ml Pastikan teman-teman mengecek seperti ini di bagian bawah dengan tanda PP5 Yang artinya box plastik ini sangat aman untuk dipanaskan atau dibekukan ya Dan sebelum digunakan sterilkan box terlebih dahulu dengan cara direbus di dalam air mendidih seperti ini Kurang lebih selama 3 sampai 5 menit ya Nah jangan lupa tutupnya juga direbus Selanjutnya ini dibiarkan hingga kering dan sebaiknya sama sekali tidak perlu dilap ya Langkah berikutnya siapkan panci Masukkan 130 ml santan instan Ini aku pakai yang kemasan 65 ml sebanyak 2 buah Tambahkan 1600 ml air Kemudian masukkan 500 gr gula pasir 1 sendok teh garam Dan 1 sendok teh vanili cair Kemudian ini kita masak sambil diaduk-aduk sampai santannya mendidih menggunakan api sedang Dan setelah mendidih sebaiknya ini tetap dilanjut diaduk-aduk seperti ini Minimal sekitar 10 menit agar santannya tanak ya Dan hasilnya nanti tidak cepat basi Dan kalau santannya sudah tanak Matikan api kompornya Dan biarkan hingga santannya agak dingin ya Dan setelah santannya dingin Sekarang kita akan tuang ke dalam wadah yang lebih besar Pastikan jumlah total larutan santan yang telah direbus itu adalah 1600 ml aja Jadi jika kurang bisa ditambah dengan air Berikutnya kita tambahkan dengan 500 gr tepung tapioca Ini aku masukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk Supaya tidak ada yang menggumpal ya Terima kasih telah menonton! Nah setelah tepung tapioca Nah setelah tepung tapioca-nya tercampur dengan rata Berikutnya kita tambahkan dengan 250 gr tepung beras putih Ini kita masukkan bertahap juga sambil diaduk-aduk Nah setelah semua adonannya masuk dan sudah diaduk-aduk sampai tercampur rata Berikutnya adonan ini akan aku saring Supaya memastikan semua adonannya benar-benar tercampur rata ya Tidak ada yang menggumpal Nah ini sambil aku timbang ya teman-teman Supaya membaginya itu gampang dan bisa rata Nah ini total akhirnya ada di angka 2465 gram Berikutnya ini kita bagi 2 sama rata seperti ini Untuk adonan yang pertama kita akan bagi menjadi 6 bagian sama rata Dan diberi pewarna pelangi Dan untuk adonan yang satunya kita biarkan tetap putih ya Nah ini adonan yang kita bagi menjadi 6 Untuk satu warna ini beratnya 200 gram Nah ini kita beri warna pelangi Ada merah cabai Warna kuning tua Orange Warna hijau Warna biru Dan warna ungu Kemudian kita campur rata seperti ini Dan untuk adonan yang putih Kalau teman-teman suka bisa ditambahkan dengan 1 sendok teh pewarna putih makanan Nah ini kita ambil sedikit adonan untuk mencampurkan Kemudian kita tuang Kemudian diaduk sampai tercampur rata Dan adonannya siap untuk kita kukus Dan kita kembali ke box plastik Sebelum kita gunakan sebaiknya kita oles dulu menggunakan minyak Supaya tidak rawan lengket ya Dan lakukan cara yang sama untuk box yang lainnya Disini sudah aku siapkan panci pengukus yang sudah mendidih airnya Kemudian kita tata box plastiknya di dalam kukusan Untuk warna yang pertama kita tuang yang warna ungu Dan untuk peradonan aku takar sebanyak 20 gram Dan untuk perlapis kita akan kukus selama 5 menit menggunakan api sedang cenderung kecil Untuk besar kecilnya api seperti ini Setelah 5 menit dikukus ini bisa kita buka Kemudian kita tuang lapisan putih Dan ini sama ya Kita akan kukus selama 5 menit Tetap dengan api yang sama Api kecil Setelah dikukus 5 menit Kemudian kita tuang adonan yang warna biru Kemudian dikukus kembali selama 5 menit Dan setelah 5 menit Kemudian kita tuang adonan warna putih Dan begitu seterusnya ya teman-teman Jadi perwarna kita lapisi dengan warna putih Sampai membentuk seperti pelangi ya warnanya Dan dikukus tetap dengan api yang sama Api kecil selama 5 menit Terima kasih telah menonton! Kemudian kita tuang adonan yang terakhir Yaitu adonan yang warna merah Dan ini akan kita kukus selama 12 menit Atau sampai tanak Supaya hasilnya nanti tidak cepat basi ya Dan setelah kue lapisnya matang Ini bisa kita buka Wow hasilnya cantik sekali ya teman-teman Warnanya cakep banget ya Kemudian ini bisa kita angkat Dan biarkan hingga dingin Dan ini dia teman-teman Kue lapis rainbow kita udah jadi Alhamdulillah hasilnya cantik banget Untuk satu resep ini menghasilkan Sebanyak 10 box Dengan ukuran 200 ml Nah teman-teman bisa lihat sendiri Kue lapis rainbownya itu Benar-benar cantik sekali ya Selain cantik ini juga menarik banget ya teman-teman Pasti kalau dijual laris manis Selain cantik teksturnya itu juga Kenyal-kenyal lembut dan lentur seperti ini Dan makan kue lapis yang paling enak Menurut saya itu lapis demi lapis Seperti ini ya teman-teman Ini beneran enak Legit Kenyal dan lembut Pokoknya teman-teman wajib cobain di rumah ya Langkah pertama kita buat olesan untuk mengoles loyang Biasanya kita sebut olesan Carlo Yang terdiri dari 1 sendok makan margarin 1 sendok makan minyak Dan 1 sendok makan tepung terigu Kemudian aduk rata Nah kalau sudah tercampur rata Seperti ini Bisa langsung kita aplikasikan Dan disini sudah aku siapkan Loyang tulban mini Dengan diameter 8 cm Kemudian kita oles Menggunakan olesan Carlo Sampai rata Dan lakukan cara yang sama Untuk loyang yang lainnya ya Langkah berikutnya Disini akan aku lelehkan 50 gram margarin Dan 50 gram mentega Kita aduk rata Seperti ini Sampai mencair Kalau sudah mencair Seperti ini Bisa kita angkat Dan tunggu hingga dingin Baru bisa kita gunakan Berikutnya Siapkan wadah yang cukup besar Masukkan 5 butir telur Ukuran sedang Tambahkan 120 gram gula pasir 1 sendok teh penuh SP Boleh diganti dengan TBM Atau ovalet 150 gram tepung terigu Protein sedang Saya gunakan segitiga biru Dan 50 ml susu cair Berikutnya kita mixer Dengan kecepatan bertahap Dari yang terendah Hingga yang paling tinggi Sampai mengembang Putih dan kental berjejak Untuk waktunya Sekitar 10 menit Atau tergantung Dengan kecepatan mixer Masing-masing Oke ini adonannya Sudah kental berjejak Tandanya berjejak Apabila adonannya kita mixer Seperti ini Meninggalkan jejak Yang tidak mudah tenggelam Kemudian bisa kita matikan mixernya Dan kita kembali ke margarin Dan mentega Yang sudah kita cairkan tadi Ini sudah suhu ruang Kemudian kita tambahkan Dengan 50 ml minyak goreng Kemudian kita campur rata Dan kalau sudah tercampur rata Seperti ini Bisa kita tuang Kedalam adonan Kita tuang secara bertahap Sambil di mixer Menggunakan kecepatan paling rendah Sampai tercampur rata Nah kalau sudah tercampur rata Seperti ini Bisa kita matikan mixernya Dan lanjut Aku aduk menggunakan spatula Untuk memastikan semua bahannya Benar-benar tercampur dengan rata Nah seperti ini Sudah tercampur rata Berikutnya kita ambil sedikit adonan Untuk membuat motif di atas bolu Kemudian disini aku tambahkan Dengan pasta coklat black forest Secukupnya Lalu aduk Sampai tercampur rata Nah seperti ini cukup Bisa kita gunakan Berikutnya kita tuang Adonan yang tanpa diberi pasta Kita tuang sebanyak 3 per 4 cetakan Jangan terlalu penuh ya Kemudian kita hentakan dulu Seperti ini Supaya gelembung udaranya Bisa keluar Dan hasil bolunya Nggak bolong-bolong ya Kalau sudah semuanya Kemudian kita beri motif Untuk motifnya bebas ya Sesuai selera teman-teman Nah sekarang aku contohkan Untuk motif yang saya gunakan Untuk caranya Bisa teman-teman perhatikan Pada video ini Nah kalau semuanya Sudah selesai Kita beri motif Ini siap Untuk kita panggang Selanjutnya Kita panaskan dulu ovennya Di suhu 160 derajat Api atas bawah Selama 10 menit Nah kalau panas ovennya Sudah stabil Selanjutnya Kita masukkan loyang Berisi adonan Dan ini akan kita panggang Di suhu 160 derajat Api atas bawah Selama 30 Sampai 35 menit Atau hingga matang Nah kalau bolunya Sudah matang Seperti ini Bisa kita angkat Dan keluarkan Bolunya dari loyang Setelah bolunya hangat ya Wow kelihatan ya Hasil bolunya Cantik sekali Mengembang dengan sempurna Nah berikutnya Kita keluarkan Dari dalam loyang Wow mudah banget kan ya Dikeluarkannya Dari dalam loyang Bolunya tidak lengket Sama sekali Kemudian kita tunggu Bolunya benar-benar dingin Baru bisa kita kemas ya Bolu marmer mini ini Cocok banget ya Untuk acara Spesial keluarga Atau untuk Ide jualan Isian snackbook Maupun acara lainnya Nah kalau bolunya Sudah benar-benar dingin Selanjutnya Bisa kita kemas Menggunakan plastik OPP Ukurannya 10x10 cm Untuk link pembeliannya Bisa teman-teman lihat Di deskripsi video ini Nah seperti ini hasilnya ya Teman-teman Cantik banget Layak jual pokoknya Nah sekarang Waktunya Untuk aku review Dari tampilannya Ini gak diragukan lagi ya Ini menarik Untuk dibeli Dengan kemasannya Yang kekinian Dan yang paling penting Rasanya gak pasaran ya Sangat enak Sangat lembut Dijamin bikin ketagihan Pertama kita lelehkan 30 gram margarin Gunakan api kecil aja Dan biarkan Margarinnya leleh Kalau sudah leleh Seperti ini Bisa kita angkat Dan pindahkan ke wadah Kemudian aku tambahkan 30 gram gula pasir 180 ml susu cair Kemudian aduk Sampai tercampur rata Dan gulanya larut ya Nah kalau sudah larut Selanjutnya Tambahkan 1 sendok teh Penuh Ragi instan Kemudian kita aduk lagi Sampai tercampur rata Kalau sudah rata Ini bisa kita sisihkan Terlebih dahulu Berikutnya Siapkan wadah Yang cukup besar Masukkan 250 gram Tepung terigu Protein tinggi Tambahkan Separempat Sendok teh garam Kemudian Aduk sampai Tercampur rata Nah disini Aku contohkan Pakai centong ya Teman-teman Boleh Kalau mau pakai Sepatula Kemudian Kita tuang Bahan basah Yang sudah kita Campur tadi Dan ini Ada busanya Artinya Raginya masih aktif Dan bisa kita gunakan Nah ini Kita tuang Semuanya Kemudian kita aduk Rata Seperti ini Sampai membentuk Adonan Untuk waktunya Kurang lebih Sekitar 3 menit Nah seperti ini Sudah cukup Pastikan juga Tidak ada Bahan-bahan Yang masih kering Kemudian Kemudian Ini akan Aku tutup Menggunakan Kain bersih Biarkan Mengembang Hingga 2 kali lipat Sekitar 45-60 menit Atau Tergantung Dengan Suhu Sekitar Dan setelah 45-60 menit Kita cek Bila adonannya Sudah mengembang 2 kali lipat Seperti ini Kempeskan adonan Menggunakan tangan Yang bersih Dan pastikan Udaranya Benar-benar Keluar Semua ya Kemudian Angkat Dan pindahkan Ke alas kerja Kemudian Kita akan Bagi Adonannya Menjadi Beberapa Bagian Sama Rata Atau Sesuai Selera Disini Aku bagi Menjadi 24 Bagian Kalau Ditimbang Beratnya Sekitar 20 Gram Setelah Adonannya Dibagi-bagi Seperti ini Ambil Satu Bagian Adonan Kemudian Kempeskan Keluarkan Udaranya Terlebih Dahulu Kemudian Kita Bulatkan Adonan Dengan Cara Seperti Ini Dan Lakukan Hal yang Sama Untuk Adonan Yang Lainnya Dan Kalau Semuanya Sudah Selesai Dibulatkan Kemudian Kita Tutup Kembali Menggunakan Kain Kain Yang Bersih Kita Akan Biarkan Adonannya Relax Sekitar 10 Sampai 15 Menit Nah Setelah 10 Sampai 15 Menit Adonannya Udah Relax Ambil 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 Satu Adonan Yang Pertama Kali Dibulatkan Bagian Atasnya Kita Balikan Sehingga Bagian Bawahnya Ada Di Atas Dan Kita Kempeskan Adonannya Seperti Ini Kemudian Ambil Stick Es Krim Letakkan Di Tengahnya Seperti Ini Kemudian Kita Rapatkan Adonan Membentuk Paha Ayam Kita Cubit Cubit Untuk Mengunci Adonan Dan Bagian Ujungnya Harus Lebih Besar Dan Terlihat Bulat Sementara Bagian Pangkalnya Lebih Kecil Nah Kira-kira Hasilnya Seperti Ini Lakukan Sampai Selesai Dan Kita Susun Di Wadah Atau Nampan Lebar Yang Sudah Ditaburi Tepung Terigu Dan Jangan Lupa Diberi Jarak Antar Adonannya Dan Setelah Semua Adonannya Selesai Kemudian Kita Tutup Menggunakan Kain Yang Bersih Dan Biarkan Mengembang Lagi Hingga Siap Untuk Kita Goreng Untuk Waktunya Bervariasi Sekitar 20 Sampai 30 Menit Atau Menyesuaikan Dengan Suhu Sekitar Dan Setelah Adonannya Mengembang Dan Ini Siap Untuk Kita Goreng Ya Goreng Di Kecil Kita Goreng Sampai Bagian Bawahnya Kecoklatan Kemudian Balik Sekali Aja Biarkan Matang Merata Nah Kalau Warnanya Sudah Merata Di Semua Sisinya Kemudian Angkat Dan Tiriskan Biarkan Suhunya Turun Sebelum Diberi Topping Dan Untuk Toppingnya Bervariasi Disini Ada Kacang Cacah Yang Udah Aku Panggang Sebentar Ada Keju Parut Glaze Mesis Warna Warni Crumble Red Velvet Dan Mesis Coklat Berikutnya Kita Ambil Satu Donat Nah Ini Hasil Donatnya Cantik Banget Mengembang Dengan Sempurna Warnanya Juga Cakep Kemudian Kita Olesi Dengan Buttercream Buttercream Ini Aku Beli Jadi Di Toko Bahan Kue Nah Setelah Seluruh Sisi Donatnya Sudah Dioles Dengan Buttercream Selanjutnya Tinggal Kita Beri Topping Untuk Toppingnya Bebas Aja Menyesuaikan Dengan Selera Teman Teman Nah Seperti Ini Hasilnya Teman Teman Mirip Paha Ayam Dan Lakukan Hal Yang Sama Untuk Donat Yang Lainnya Dan Susun Di Wadah Box Donat Seperti Ini Jika Untuk Dijual Nah Gimana Bikin Donat Empuk Dan Lembut Dengan Tampilan Menarik Seperti Ini Gampang Banget Kan Tanpa Ulen Tanpa Telur Simple Dan Mudah Dipraktekan Menariknya Lagi Satu Resep Ini Dari 250 Gram Atau Seperempat Kilogram Tepung Terigu Menghasilkan 24 Pis Donat Paha Ayam Atau Dua Lusin Lumayan Banyak Kan Hasilnya Hasil Akhirnya Pun Montok Montok Kayak Gini Cocok Banget Ya Untuk Ide Jualan Nah Ini Berasa Empuk Dan Teksunya Pun Lembut Kayak Gini Ini Recommended Walau Tanpa Telur Dan Tanpa Ulen Yang Penting Ikuti Step By Step Dengan Benar Ya Untuk Langkah Yang Pertama Kita Siapkan Loyang Nya Dulu Disini Saya Menggunakan Loyang Ukuran 20 Kali 20 Sentimeter Tingginya 7 Sentimeter Seperti Biasa Kita Oles Di Bagian Bawahnya Saja Menggunakan Secukupnya Minyak Dan Kita Alasi Dengan Kertas Roti Lalu Kita Oles Kembali Dengan Secukupnya Minyak Sementara Untuk Samping Loyangnya Nggak Perlu Dioles Apapun Supaya Hasil Bolunya Nanti Tidak Menciut Saat Sudah Matang Berikutnya Siapkan Satu Gelas Yang Cukup Besar Masukkan Satu Bungkus Santan Instant Ukuran 65 ml Lalu Tambahkan Dengan 140 ml Minyak Goreng Kemudian Aduk Rata Nah Kalau Sudah Rata Seperti Ini Bisa Kita Sisihkan Terlebih Dahulu Berikutnya Siapkan Wadah Masukkan 5 Butir Telur Ukuran Sedang Masukkan 180 Gram Gula Pasir 1 Sendok TSP Boleh Diganti Dengan TBM Atau Ovalet Dan Setengah Sendok Teh Vanili Kemudian Kita Mixer Dengan Kecepatan Bertahap Dari Yang Terendah Hingga Yang Paling Tinggi Sampai Mengembang Putih Dan Kental Berjejak Selama Kurang Lebih 10 Menit Atau Tergantung Dengan Kecepatan Mixer Masing Masing Nah Ini Adonannya Sudah Kental Berjejak Tandanya Berjejak Apabila Adonannya Kita Mixer Seperti Ini Meninggalkan Jejak Yang Tidak Mudah Tanggelam Selanjutnya Bisa Kita Matikan Mixer Selanjutnya Kita Akan Ayak 170 Gram Tepung Terigu Protein Sedang Dan 25 Gram Tepung Maizena Nah Ini Kita Ayak Dulu Tujuannya Supaya Tidak Ada Bahan Yang Menggumpal Dan Memudahkan Kita Untuk Mengadu Kemudian Kita Aduk Dulu Menggunakan Mixer Yang Belum Menyala Supaya Tepungnya Tidak Berterbangan Lalu Kita Tuang Campuran Santan Dan Minyak Secara Bertahap Sambil Kita Mixer Dengan Kecepatan Paling Rendah Nah Setelah Adonannya Cukup Tercampur Dengan Rata Kemudian Bisa Kita Matikan Mixernya Kemudian Lanjut Aduk Menggunakan Sepatula Untuk Memastikan Semua Bahannya Sudah Benar-benar Tercampur Dengan Rata Nah Seperti Ini Adonannya Sudah Tercampur Dengan Rata Berikutnya Adonan Ini Akan Aku Bagi Menjadi Tiga Bagian Sama Rata Seperti Ini Dan Dan Untuk Adonan Yang Pertama Aku Tambahkan Dengan Secukupnya Pasta Coklat Black Forest Dan Untuk Adonan Yang Kedua Kita Tambahkan Dengan Pasta Blueberry Dan Secukupnya Pewarna Ungu Dan Untuk Adonan Yang Terakhir Aku Tambahkan Dengan 2 Sendok Makan Messi Ceres Kemudian Kita Aduk Rata Seperti Ini Berikutnya Kita Akan Tuang Adonan Yang Pertama Yaitu Adonan Coklat Black Forest Kita Tuang Semuanya Kedalam Loyang Yang Sudah Kita Oles Dengan Minyak Sebelumnya Kemudian Kita Ratakan Dengan Cara Dimiring Miringkan Seperti Ini Kemudian Kita Hentakan Supaya Tidak Ada Gelembung Udara Yang Terperangkap Dan Ini Siap Untuk Kita Kukus Disini Sudah Aku Siapkan Panci Pengukus Yang Sudah Mendidih Airnya Dan Beruap Banyak Untuk Menutup Pancinya Sudah Aku Lapisi Dengan Kain Yang Bersih Dan Aku Ikat Kencang Supaya Airnya Tidak Menetes Kedalam Adonan Kemudian Kita Buka Penutup Pancinya Dan Kita Masukkan Loyang Berisi Adonan Dan Ini Akan Kita Kukus Selama 10 Menit Menggunakan Api Kecil Dan Untuk Besar Kecilnya Api Seperti Ini Sampai Matang Dan Setelah 10 Menit Dikukus Ini Bisa Kita Buka Wow Hasilnya Sangat Cantik Ya Teman Teman Mengembang Dengan Sempurna Berikutnya Kita Tuang Adonan Yang Kedua Yaitu Adonan Yang Kita Tambahkan Dengan Mesi Seres Dan Jangan Lupa Diratakan Seperti Ini Dan Ini Akan Kita Kukus Selama 10 Menit Tetap Dengan Api Yang Sama Api Kecil Dan Setelah 10 Menit Dikukus Ini Bisa Kita Buka Wow Masya Allah Bolunya Mengembang Dengan Sempurna Ya Teman Teman Cantik Tidak Bantat Terakhir Kita Akan Tuang Adonan Yang Kita Tambahkan Dengan Pasta Blueberry Kemudian Kita Ratakan Dan Ini Akan Kita Kukus Selama 20 Menit Atau Hingga Matang Tetap Dengan Api Yang Sama Api Kecil Dan Setelah 20 Menit Dikukus Ini Bisa Kita Buka Wow Benar Benar Hasilnya Cantik Sekali Ya Teman Teman Berikutnya Loyangnya Bisa Kita Angkat Dari Kukusan Dan Setelah Loyangnya Dikeluarkan Dari Kukusan Sekarang Kita Akan Keluarkan Bolunya Dari Dalam Loyang Tapi Sebelumnya Kita Sisir Dulu Pinggirannya Seperti Ini Supaya Lebih Mudah Mengeluarkannya Dari Dalam Loyang Karena Tadi Kita Tidak Oles Di Bagian Samping Samping Ya Dan Ini Dia Hasilnya Teman Teman Bolu Lapis Coklat Blueberry Hasilnya Benar Cantik Sekali Ya Teman Teman Ini Mulus Tidak Ada Yang Lengket Sama Sekali Dan Kita Akan Tunggu Bolunya Dingin Dulu Sebelum Kita Potong Dan Setelah Bolunya Dingin Pertama Kita Akan Potong Menjadi Tiga Bagian Sama Rata Dan Pastikan Teman Teman Menggunakan Pisau Yang Tajam Supaya Hasil Potongannya Itu Rapi Nah Sekarang Akan Aku Perlihatkan Untuk Detail Bolunya Nah Ini Teman Teman Bisa Lihat Ya Bolunya Super Empuk Dan Lombut Sekali Warnanya Juga Tegas Tidak Samar Samar Bolunya Juga Mengebang Sampurna Tidak Bantat Mantap Sekali Ya Teman Teman Dan Untuk Satu Bagian Ini Kita Akan Potong Menjadi 13 Potong Sama Rata Jadi Untuk Satu Loyang Ini Menghasilkan Sebanyak 39 Potong Dan Kalau Untuk Jualan Teman Teman Bisa Kemas Menggunakan Plastik OPP Ukuran 7 cm Biasanya Aku Pakai Yang Untuk Bolu Gulung Tapi Karena Lagi Habis Jadi Aku Pakai Seadanya Plastik Dan Ini Aku Potong Sesuaikan Dengan Ukuran Bolunya Dan Lakukan Cara Yang Sama Sampai Selesai Dan Supaya Tampilannya Lebih Menarik Seperti Biasa Kita Tambahkan Dengan Stiker Thank you Seperti Ini Untuk Link Pembeliannya Nanti Aku Tulis Di Deskripsi Video Ini Nah Bolu Lapis Coklat Blueberry Ini Cocok Banget Jadi Sajian Acara Spesial Keluarga Atau Buat Jadi Ide Jualan Isian Snackbook Atau Acara Lainnya Nah Ini Teman Teman Bisa Lihat Teksturnya Ini Benar Benar Lembut Dan Moist Atau Lembab Dan Yang Paling Penting Ini Rasanya Enak Banget Dijamin Anti Serat Dan Pastinya Semua Suka Ya Recommended Oke Teman Teman Terima Kasih Banyak Yang Sudah Nonton Videonya Sampai Selesai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Di Like Dan Di Comment Untuk Video Ini Jangan Lupa Di Subscribe Dan Share Ke Seluruh Sosial Media Yang Teman Teman Punya Dan Jangan Lupa Nonton Videoku Yang Lain Juga Terima Kasih